Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta memutuskan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana tidak melanggar pidana pemilu. Hal ini terkait kasus dugaan pencatutan nomor induk kependudukan atau etnik. Menurut Bawaslu DKI, perbuatan terlapor dinilai belum memenuhi unsur pasal 185A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tilkada soal pemalsuan daftar dukungan terhadap calon perseorangan. Sebelumnya Dharma Kun mengatakan pengumpulan syarat dukungan itu tidak dilakukan dirinya dan Kun melainkan relawan independen. KPU Jakarta juga sudah menetapkan syarat dukungan yang dikumpulkan Dharma Kun mencukupi untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur, wakil gubernur Jakarta. Semalam pasangan Dharma Kun secara resmi mendaftar ke KPU Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.